Intro Dalam event personal kulminasi di Tuguh Katulistiwa, pemerintah kota Pontianak juga memamerkan satu unit mobil minibus yang disulap menjadi musola, Kamis 21 Maret 2019. Mobil musola tersebut merupakan bantuan dari Bang Kalbar yang akan ditempatkan di setiap acara Pemkot Pontianak bersifat outdoor atau sulit menjangkau tempat ibadah. Fasilitas yang terdapat di dalam mobil musola ini cukup lengkap seperti AC, sound system, tempat sendelar dan sepatu, serta tempat wudhu. Untuk listrik sendiri, menggunakan genset atau disambungkan ke salah satu sumber listrik. Sedangkan untuk kapasitas, mobil musola ini dapat menampung hingga 20 jamaah dengan 3 shaft. Mobil musola saat ini baru tersedia 1 unit, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan untuk disebar ke kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi menaik mobil musola ini, kita bantukan kepada pemerintah kota Pontianak dalam rangka kegiatan-kegiatan untuk kunjungan musata, untuk kegiatan-kegiatan hari kota Pontianak. Nah, kemudian juga ini dalam rangka kita kebetulan sekali, dalam rangka seleksi tilawati Al-Quran tingkat nasional. Nah, nanti mobil ini di-standbykan di sini, karena acaranya, rencananya di sini nih, seleksi tilawati Al-Quran tingkat nasional. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat kota Pontianak khususnya, dan kita berharap kalau ada kegiatan, ya tidak perlu jauh-jauh musolat. Cukup langsung aja ke mobil musola ini, bisa melakukan musolat lima waktu yang diperlukan. Nah, untuk saat ini baru satu ini. Kita coba dulu di kota Pontianak, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin juga kita bantukan juga ke kabupaten kota lainnya. Nah, mobil musola ini mobile sifatnya. Ini kita merekotkan nanti pada kegiatan-kegiatan untuk ini akan menentu. Misalnya di kegiatan Parku Day, di kegiatan misalnya acara-acara yang menghubungkan masa banyak, tapi tidak ada musola di sekitarnya. Termasuk nanti di acara SDG itu akan ada di sini, stand by. Terima kasih. Terima kasih.